Hai Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan siapa di mana Bapak dengan Bapak Abi di Gunung Jati Bapak Adi di Gunung Jati Gunung Jati pertanyaannya dengan Buya dipersilakan Punten Buya mau nanya tentang kejadian yang aktual ini bahwa ada seorang yang taubat bahkan mengatamkan juruan dan sebagainya tobatnya betul-betul taubat tapi dia sebelum sebelumnya sudah diponis hukuman mati oleh Hakim dan akan dieksekusi tarolah 10 hari ke depan contoh kasus untuk menepret di Budiman ini Buya ya tobat benar-benar tobat sebelum dia dieksekusi mati Nah apakah tobat semacam ini merupakan tobat yang diancurkan dan pasti diterima dengan asumsi tobatnya itu betul-betul taubat nasurah Buya mohon penjelasannya terima kasih mungkin bisa ditebutkan kejadian aktualnya apa pemukan perjahatan apa ini ya kejahatan narkoba ya itu kan dia kan sebelum dia sekusi mati ya tobat betul-betul tobat ya jadi mohon penjelasannya tobat semacam ini apakah kemungkinan diterima dengan asumsi tobatnya betul-betul tobat nasurah baik betul terima kasih Buya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita lanjutkan tadi ada pun Allah pantang menghukum hambanya dua kali mungkin ada seorang narkoba dan sebagainya sampai dihukum bunuh dan sebagainya ketahilah kalau sudah dihukum di dunia ketahilah tidak akan dihukum lagi oleh Allah di akhirat ketahilah Allah Maha Kasih semua yang dihukum di dunia tidak akan dihukum lagi oleh Allah di akhirat Allah pantang menghukum hambanya dua kali tidak usah suudan kepada mungkin dia waktu masa hidupnya sebagai bos narkoba membuat kesalahan di mana-mana tapi kalau ternyata sudah dihukum ketahilah dan menghukum pengendal narkoba dihukum mati dalam Islam diperkenalkan karena dia telah membuat kerusahaan di muka bumi bukan sekedar mengonsumsi kalau konsumsi dicambuk dicambuk antara 40 sampai 80 pokoknya dihukum bahkan dalam atas malik ditakzir sampai kapok agar tapi kita lihat kalau sampai dihukum bunuh dia adalah masobab membuat kerusakan di muka bumi bahkan sebagian sampai mengatakan disalib semua yang membuat kerusakan di muka bumi membuat kerusakan perampok ini membuat kerusakan ini hukumnya bukan sekedar dibunuh setelah dibunuh digantung biar jadi pelajaran buat yang digantung disalib dipambang di tempat umum agar yang lain tahu tapi bagi dia yang bertobat memang apalagi istaghfirullah saya nyesal ampun minta ampun kepada Allah dihukum insyaAllah tidak dihukum lagi di akhirat karena Allah pantang menghukum hambanya dua kali termasuk semoga Allah menjauhkan dari zina orang yang melakukan perzinaan lalu bertobat lalu dihukum rajam seperti pada zaman Nabi SAW ada seorang ghamidiyah ada orang yang maiz setelah dihukum oleh Nabi dihukum rajam mati ada sahabat Nabi yang memandang bici mati dalam keadaan dihukum rajam karena zina direndahkan Nabi marah dan berkata kalau seandainya ditimbang tobatnya orang ini dengan amalnya ahli Madinah disaya lebih berat tobatnya orang ini makanya kalau sudah orang bertobat jangan main-main Allah maha pengampun maka kepada siapapun yang merasa dalam dosa hendaknya yuk kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan tapi ingat dosa kepada Allah seperti zina bukan harus dirajam bukan harus anda ngadu ke mahkamah lalu berkata aku berzina tidak cukup tutup aib itu dan ngadulah kepada Allah supaya tidak salah faham saya membuat contoh perzinaan lalu esok hari ada orang berkata saya zina tolong dirajam saya enggak bukan dianjurkan anda minta rajam akan tapi siapapun yang melakukan dosa kepada Allah tidak hanya tobat dan diam tidak usah cerita kepada bangsa manusia ngadulah kepada Allah dan menangis kepada Allah dan selesai tapi ingat siapapun yang sudah dihukum di dunia tidak akan dihukum lagi di akhirat pezina yang sudah dicambuk tidak akan dihukum di akhirat Allah pantang menghukum dua kali pemabok yang dicambuk tidak akan dihukum lagi di akhirat termasuk tadi pengedar narkoba kalau sudah dihukum mati asalkan dia adalah seorang ahli iman apalagi waktu mati masih ingat syahadat asyadu alai Allah iman Allah tidak akan menghukumnya lagi nanti di akhirat pantang Allah menghukum hambanya dua kali Wallahu'alam bisawab selamat menikmati selamat menikmati